Halo Mabro, ketemu lagi di channelnya Simuni, apa kabar kembali? Kita akan mainin game untuk cross-platformnya dari Naikroma Bro. Ini gue udah kemarin pre-register, gue udah kasih tau. Gue udah download awalan basicnya untuk patchnya itu sekitar 500MB dan sisanya ada sekitar hampir 20GB Bro. Jadi gue bikinin konten ini karena kemarin banyak yang nanyain dan pengen beberapa informasi tambahan untuk review. Besok kita akan mainin bareng-bareng di tanggal 12 UTC plus 8 berarti sekitar pukul jam 7 malam. Nanti kita menggadang untuk sambil nunggu sahur temen-temenku, kita akan konfirmasi lagi ini untuk di server mananya. Yang jelas hari ini gue mau nge-reviewin lagi ini yang bisa udah di-download. Pre-registernya nanti gue jelasin semua, kita kupas bahas. Ini salah satu caranya nanti kalian tinggal cek aja untuk pre-register saat akun kalian terkoneksi ya. Jadi pada saat kalian loginnya itu pia website dulu. Jadi pada saat lo ikon game-nya udah terinstall itu gak langsung masuk ke aplikasi. Tapi dilempang dulu ke website untuk memverifikasi akun kalian bahwa bener-bener itu adalah asli bukan fact ya Bro. Jadi nanti tinggal di cek aja di sistem mail-nya, nanti akan dikirimkan konfirmasi kodenya untuk kalian copas masukkan di akun. Seperti biasa lah, untuk masalah reward-reward ini kan udah gak aneh, nanti pun bakal banyak kayaknya di komunitas discord mereka. Nanti tinggal cek aja sama-sama Bro. Yang jelas semoga kalian bisa bareng-bareng sama gue mainin, semoga kalian dapet sayap juga yang udah pada pre-register ya. Nanti kita seru-seruan Bro. Sebenernya gue gemes sih, game kayak gini tuh no live banget ya, karena di handphone itu pasti butuh waktu lama dengan fitur auto-hunt yang bener-bener ginding banget. Ada tiga map yang emang udah disiapin dan disini termasuk map besar. Dan ada kelas yang paling diminati, barusan ada gue sepil. Aduh, itu adalah hunter terbaik. Bro, wow, keren banget. Oke deh, ada empat kelas dan bisa berubah menjadi masing-masing ada job secondary-nya ataupun job keduanya. Jadi sama aja seperti game RPG pada umumnya, tapi gak terlalu banyak. Jobnya empat ini bisa kebagi jadi dua jurusan aja udah cukup repot ya untuk mainin karena gak gampang. Tadi udah jelas job hunter itu ada plastik favorit dan ini ada job 200 sword yang memang nanti dia akan berubah menjadi pilihannya itu antara 200 ataupun dagger ya. Berarti asasin nanti. Two-handed ini sebenernya di map gak terlalu susah biasanya ya. Kalau gue ngeliat two-handed ini mirip seperti gaya-gayanya warrior. Sedangkan untuk witcher ataupun mage, ini sorry ya gue kehalangin ya. Tanker yang memang wajib kalian perlukan salah satu partner kalian nanti kita main bareng. Ada kemungkinan gue harus bikin ini karena gak mungkin di dungeon tanpa ada tank-nya. Karena anak-anak tuh padahal biasanya suka mager bro. Jadi nanti gue lah yang ngetanknya. Semoga gue kemodalin ya karena berat juga ini pasti banyak jajan ya. Twinsword udah jelas bakal jadi kaya mirip destroyer-nya. Kalau kailan seling ikutin channel gue di seal online ini kaya mirip destroyer-nya. Jadi devnya agak tebal tapi damagenya lebih gede dibandingkan tanker ya. Nah sama kaya price ini adalah untuk setelannya dia gak bisa berubah menjadi hitter ataupun jadi tanker. Eh apa jadi templar. Tapi dia lebih ke arah memang bener-bener sebagai apostle. Nah untuk ini sebenernya spear ini gue kira bakal masuk di kelasnya warrior ya. Ternyata spear ini dipisahkan dari hunter. Tapi gak apa-apa yang jelas sih ini adalah bentuk bagian dari job keduanya. Nah ini mungkin ya yang gue salah konfirmasikan ini adalah dari hunter yang bisa berubah menjadi dagger. Ataupun kalau biasa orang bilang itu adalah asin lagi. Asasin, asasin. Besok malam berarti ya. Gue sengaja bikin reviewan dikit. Karena game-nya udah bisa di download walaupun belum bisa masuk server. Ada sistem trend marketnya itu udah jelas kalian bisa main-main disitu untuk cari sesuatu ataupun cari juan. Jadi udah lebih tinggal konfirmasi aja lah masalah menggunakan transaksinya seperti apa ya. Yang pasti harus ada middleman mungkin jangan sampai kebanyakan juga spam. Nah gue gak ngerti untuk yang lainnya tapi disini sistem tokenomik ini udah terbiasa buat teman-teman yang ikutin game yang memang pernah ngeluarin game seperti Mirfor. Jadi nanti kalian bisa transaksi NFT yang memang selalu dijual di marketnya dia. Nah di website-nya untuk token juga dari inggini itu benar-benar kekayaan intelektual yang ada di game itu di luar negeri itu sekarang udah dijadikan sebuah aset ya. Jadi hati-hati kalian kalau memang berurusan dengan orang-orang luar nanti transaksi menggunakan dolar ataupun paypal. Mereka benar-benar menjaga asetnya dan kalian bisa dilaporkan kalau kalian melakukan penipuan ya. Itu udah jadinya kejahatan cyberkriminal. Nah hati-hati aja pokoknya yang jelas ini gue gak ngerti juga omni-chain ini seperti apa. Tapi semoga nanti ada manfaatnya ini adalah bentuk link komunitasnya Night Crow yang nanti akan terhubung. Dan fungsinya juga nanti kita akan bongkar bareng-bareng nanti besok malam. Semoga kita bisa kuat begadang. Jangan lupa siapkan kopi satu galon guys. Marketnya tuh ya memang belum jalan sih. Ini baru-baru awalan aja. Mereka baru ngeluarkan nanti mungkin pada saat launching jam 7 malam besok ya. Semoga lancar dan pasti rame. Dan gue gak tau server mana yang akan gue mainin. Tadinya sih gue kira bakal udah ada list servernya. Tapi ternyata kagak ada masuk. Jadi ya semoga aja nanti kita bisa bareng-bareng untuk mainin di server mana. Kemarin sih ada 6 server katanya. Nanti kita ambil tengah-tengah aja lah di server 3 kayaknya cocok lah. Semoga kalian bisa terhibur bareng-bareng gue ya. Untuk game sampingnya. Ini emang nolep sih. Dan gambarnya keren banget dengan Android Racing 5 itu. Gue juga agak soap ya. Mungkin kalian belum tau speknya seperti apa. Untuk spek mengenai aplikasi game ini. Gue aja Rek 570 dari Atia Radio. Yang cuma punya 4GB DDR5 nya itu hanya dikasih medium bro. Hanya dikasih medium. Jadi buat teman-teman yang direkomendasikan itu adalah RTX 2060 Ti. Jadi kalau yang di bawah itu ya mau gak mau sama kayak gue lah ya. Kalian boleh cek aja minimal i5 untuk standar dengan memori di atas 8GB ataupun 16GB biar stabil. i5, i3 juga bisa sih. Tapi rata-rata direkomendasikannya kalian harus pake yang 3GB. Iya kecepatan ini ya CPU nya. Transfernya biar lancar ya. Walaupun yang perangkat lain itu sebenarnya dalam game sekarang itu standar lo udah gak bisa pake SATA ya. Lo harus pake SSD untuk harddisk nya. Itu nambah kecepatan jauh banget. Dan untuk handphone gue tutup mata lah. Handphone gue cuma sampe iphone 10 yang kemarin dibetulin teman-teman. Disa wear. Aku betulin layarnya karena pecah. Minimal itu iphone X, eh iphone 11 ya. Iphone 11 dan snapdragon kalau saya rekomendasikan sih. Main di handphone sih. Mendingan jangan lama-lama lah ya. Maksimal 2 jam, 3 jam udah panas tuh. Silahkan kalian download di google play dan upstore. Nanti kita ketemu karena ini masih maintenance. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi tambahan dari gue. Jangan lupa koneksikan dengan akun kalian yang asli ya. Kalaupun ada yang fact juga gak salah sih. Takutnya nanti ada penjualan. Harganya pasti. Wow. Oke gue tinggal. Thank you so much. Dada bye-bye my bro. Assalamualaikum.